Jelang perhelatan Formula E, mobil balap generasi 3 dipertunjukkan di Jakarta International Ipri, sirkuit Formula E. Akan berlagak di sirkuit sepanjang 2,3 km, mobil generasi 3 didesain lebih ringan, kecil dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Punca kecepatan bisa mencapai 320 km per jam. Persiapan lintasan sudah 100% dan kini menanti persiapan fasilitas lainnya sebelum uji coba dilakukan pada awal Juni mendatang. Tiga hari menjelang ajang balap Formula E berlangsung, tiket sudah habis terjual dari kuota penjualan 80 ribu tiket. Penonton sih sampai dengan saat ini ya, kan terus naik, 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 kita 70% itu sudah sold out. Jadi kita berharap event besar ini ya akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik khususnya buat DKI dan Indonesia. Sekarang kita harus persiapan ini dan ini harus sukses. Karena FBO begitu excited gitu ya, FBO sangat-sangat excited untuk event ini dan memang Indonesia menjadi salah satu tempat yang sangat ditunggu gitu ya. Sangat ditunggu untuk perhelatan akbar ini. Terlebih lagi kita mendapatkan dua kali race, double header kan dibanding tahun lalu. Terima kasih.